Halo semuanya kembali lagi di channel youtube Solusi TV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara kembalikan tag yang terhapus di gate kontak Seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube Solusi TV Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara menggunakan fitur cross posting di instagram Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke teman-teman jadi seperti yang kita tahu Kalau di gate kontak ada tag ya Tag atau tag ini bisa kita bilang Nama-nama yang dibuat orang lain ya Di kontak mereka nama kita itu ditulis apa Nah jadi ketika nanti orang lain mencari nomor kita Cek nomor kita Maka tag-tag inilah atau tagar inilah yang akan muncul teman-teman Nah contoh seperti ini ya teman-teman Ini ada banyak tag yang muncul Nah kalau bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menghapus tag-tag tertentu Nah kemudian disitu teman-teman ingin kembalikan lagi pulihkan lagi Tag yang sudah dihapus tadi Apakah bisa? Jawabannya bisa banget teman-teman Nah jadi gimana caranya? Oke disini saya akan coba hapus dulu ya teman-teman tag-tagnya Saya coba akan hapus yang ini JJ11 ini teman-teman Saya hapus dulu Oke ini sudah terhapus yang JJ11 Nah jadi kalau sudah terhapus Biasanya ada di paling bawah teman-teman Ada tag terhapus ini ya Nah ini coba kita klik Nah maka akan muncul yang JJ11 tadi Nah supaya kita bisa munculkan lagi tag-nya Tag JJ11 ini ketika dicari orang Caranya di sebelah sini ada membuat jadi terlihat ya teman-teman Nah ini kita klik saja Membuat jadi terlihat Nah maka dia langsung otomatis kembali lagi teman-teman tag-nya disini Jadi ketika nanti ada orang yang cek nomor kita Atau cari nomor kita Maka tag yang sebelumnya tadi sudah kita hapus Akan muncul lagi teman-teman Nah disini Ini saya coba lagi ya Saya coba yang Saya ini teman-teman Ini saya hapus lagi Nah coba kita lihat ya Di tag terhapus akan muncul disini Lalu kita klik lagi membuat jadi terlihat Nah dia langsung kembali lagi di deretan tagar ini teman-teman Nah jadi teman-teman gak usah bingung ya Gimana-gimananya kalau sudah terhapus tag-nya Karena kita bisa banget untuk pulihkan lagi atau kita tampilkan lagi tag-nya tadi teman-teman Jadi caranya cukup mudah untuk teman-teman coba Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi Dan selamat menikmati